Tribun News Today Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Delta Gonzales, kita awali Tribun News Today dari kabar nasional. Pemerintah meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik meski varian Omikron masih terus terjadi di Indonesia. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin, meski saat ini masih terjadi kasus penularan COVID-19 varian Omikron, masyarakat bisa menjalani hidup normal. Syaratnya tetap menjaga protokol kesehatan dan mendapat vaksinasi. Budi memastikan langkah itu juga dilakukan negara-negara lainnya. Menurutnya masyarakat bisa hidup normal dalam kondisi apapun jika telah mempersiapkan langkah-langkah antisipasi yang tepat. Senada dengan Menkes, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sar Panjaitan juga mengatakan masyarakat tetap bisa beraktifitas seperti biasa asal sudah disuntik vaksin COVID-19 secara lengkap. Dia menyatakan, kasus meninggal akibat corona mayoritas terjadi pada orang yang belum divaksinasi. Luhut menjelaskan soal 60% pasien meninggal akibat corona varian Omikron merupakan orang-orang yang belum divaksinasi. Karena itu, Luhut meminta masyarakat tak perlu khawatir berlebihan. Dia mengatakan orang-orang yang sudah divaksinasi COVID-19 secara lengkap dan tidak punya penyakit bawaan tetap bisa jalan-jalan. Untuk kabar regional, Tribuners Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan fonis penjara seumur hidup terhadap Heri Wirawan pada selasa 15 Februari. Heri Wirawan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana persatubuhan terhadap lebih dari satu korban. Fonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum kejaksaan tinggi jabar yang menuntut Heri dengan hukuman mati serta kebiri kimia. Heri merupakan terdakwa pemerkosaan 13 siswa di Bandung. Puluhan saksi dihadirkan dalam perkara Heri Wirawan mulai dari ahli hingga belasan anak korban. Total ada 13 anak korban yang memberikan keterangan. Kasus Heri ini terkuat di bulan Desember 2021. Para korban diiming-imingi sejumlah janji. Ada yang dijanjikan sebagai poluan, ada juga yang dijanjikan menjadi pengurus di pesantren jika para korban ingin memenuhi hawa nafsunya. Kiki Amalia mengakui pekerjaannya menjadi DJ terkena dampak dari pandemi COVID-19 yang terus melanda di Indonesia. Sudah dua tahun ini, Kiki Amalia hampir tidak menerima tawaran untuk bekerja menjadi DJ. Selain selektif bekerja menjadi DJ, Kiki semakin sadar akan berpenampilannya saat manggung di klub malam yang dianggapnya tidak baik. Janda Marcus Horizon ini sadar dirinya harus berpenampilan seksi demi menghibur penontonnya saat beraksi menjadi DJ. Keinginan Kiki tak mau tampil seksi lagi karena ia memikirkan ibunya. Ia tak mau menambah dosanya mengingat ayah handanya sudah tiada. Tak hanya itu saja, Kiki juga harus menjaga ibunya terhindar dari virus COVID-19 jika ia tetap bekerja di tempat hiburan malam yang ramai orang. Bahkan Kiki Amalia mengaku terakhir menerima pekerjaan menjadi DJ di malam pergantian tahun dan bukan sebuah acara yang besar. Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang keolahragaan resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR selasa 15 Februari. Salah satu poin penting dalam belit ini adalah peluang supporter untuk menjadi bagian dari pemilik klub olahraga. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda menjelaskan selama ini supporter klub olahraga hanya dijadikan sebagai tim Hore. Padahal para supporter mempunyai potensi luar biasa baik dalam konteks ikatan emosional maupun potensi ekonomi yang bisa digunakan untuk membesarkan klub olahraga itu sendiri. Selain soal pengelolaan supporter, RUU keolahragaan juga memuat beberapa poin penting dalam pengembangan olahraga di tanah air. Di antaranya tentang penguatan olahraga sebagai profesi, dengan demikian para atlet mendapatkan perlindungan yang lebih memadai dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJFN. Huda mengungkapkan dalam RUU ini juga memuat tentang sumber pendanaan pembinaan olahraga di Indonesia. Terkait pendanaan RUU mengamanatkan adanya dana perwalian keolahragaan yang dikelola secara profesional oleh lembaga non-pemerintah. RUU keolahragaan akan menjadi payung bagi pengembangan olahraga yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman termasuk untuk cabang e-sport. Indikatornya adalah RUU ini mengamanatkan adanya big data dalam pengembangan dan pembinaan olahraga di tanah air. Informasi selengkapnya bisa selalu Anda simak di Tribun News Podcast hanya di Spotify. Tribun News 2D